Meski kabut asap di Kabupaten Moro Jambi sudah semakin tebal, di Nals Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi masih menunggu status angka ispu dari BLH Moro Jambi, sehingga kebijakan libur sekolah belum bisa dilakukan. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih menyelimuti Kota Jambi dan Kabupaten Moro Jambi. Bahkan kabut asap kembali menebal dan masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Pemerintah Kota Jambi akhirnya kembali mengambil kebijakan, meliburkan sekolah, namun hanya untuk jenjang paut dan taman kanak-kanak, sedangkan untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, jam belajarnya dikurangi. Namun langkah berbeda diambil Kabupaten Moro Jambi. Meski kabut asap sudah terlihat jelas di area perkantoran Moro Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi belum meliburkan sekolah. Padahal, kondisi cuaca di desa Sipin Teluk Duren dan Puding sudah mulai kuning dan merah seperti sebelumnya. Disampaikan Bupati Moro Jambi Masnah Busro, Pemkap Moro Jambi belum menerima surat dari BLH untuk status ispu di Moro Jambi, terutama di kecamatan yang dekat dengan lokasi kebakaran. Masnah menyebut kabut asap saat ini masih di bawah batas normal. Pantauan dari LH, kalau LH sudah memberikan surat bahwa ispunya sudah di atas 100, tangan tidak baik, kita mulai-mulai keluarkan surat. Kita nunggu pantauan LH, tetapi kita pantau sehari dua ini kalau memang pekat sekali, nanti ini kita perintahkan secara otomatis juga bisa nanti Pak ya, secara tidak menunggu tidak, kalau sudah memang pekat sekali dan sangat membahayakan, kita langsung memberitahu seketika, diliburkan.